Kerajaan Sri Nijaya Kerajaan Buda yang berdiri pada abad ke-7 dibuktikan dengan adanya Prasasti Kedukan Kukit di Palembang, 682. Sri Nijaya menjadi salah satu kerajaan yang kuat di Pulau Sumatera. Nama Sri Nijaya berasal dari bahasa Samskerta berupa Sri, yang artinya bercahaya dan Nijaya, berarti kemenangan sehingga dapat diartikan dengan kemenangan yang bercahaya atau gemilang. Pada catatan Perjalanan Ising, Pendeta Tiongkok yang pernah mengunjungi Sri Nijaya pada tahun 671 selama enam bulan menerangkan bahwa pusat kerajaan Sri Nijaya berada pada kawasan Candi Muaratatus, Provinsi Riau sekarang. Kerajaan Sri Nijaya dipimpin oleh Dapun Tahiyang Sri Jayanasa sebagai Raja Pertama. Kerajaan Sri Nijaya berjaya pada abad 9-10 masih dengan menguasai jalur perdagangan mariting di Asia Tenggara. Sri Nijaya telah menguasai hampir seluruh kerajaan Asia Tenggara, diantaranya Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Thailand, Kamboja, Vietnam, dan Filipina. Sri Nijaya menjadi pengendali rute perdagangan lokal yang mengenakaan Bia Cukai kepada setiap kapal yang lewat. Hal ini karena Sri Nijaya menjadi penguasa atas Selat Sunda dan Malaka. Selain itu, Kerajaan Sri Nijaya juga mengumpulkan kekayaannya dari jasa pelabuhan dan gudang perdagangan yang melayani pasar Tiongkok dan India. Kerajaan Sri Nijaya mengalami keruntuhan ketika Raja Rajendra Kola, penguasa Kerajaan Chola Mandala menyerang dua kali pada tahun 177 dan 1023 Masini yang berhasil merebut bandar-bandar kota Sri Nijaya. Keperangan ini disebabkan karena Kerajaan Sri Nijaya dan Kerajaan Chola Mandala bersaing pada bidang perdagangan dan pelayaran. Dengan demikian, tujuan dari serangan Kerajaan Chola Mandala tidak untuk menjajah melainkan untuk meruntuhkan armada Sri Nijaya. Hal ini menyebabkan ekonomi Kerajaan Sri Nijaya semakin melemah karena para pedagang yang biasanya berdagang di Kerajaan Sri Nijaya terus berkurang. Tidak hanya itu, kekuatan militer Sri Nijaya juga semakin melemah sehingga banyak daerah bawahannya yang melepaskan diri. Akhirnya, Kerajaan Sri Nijaya runtuh pada abad ke-13. Kerajaan Sri Nijaya meninggalkan beberapa prasasti. Di antaranya, 1. Prasasti Kedukan Bukit. Prasasti ini ditemukan di Palembang pada tahun 650 Masini sampai 683 Masini. Isi dari prasasti tersebut yakni ekspansi 8 hari yang dilakukan Dapun Tahiyang dengan 20.000 tentara yang berhasil menaklukkan beberapa daerah sehingga Sri Nijaya menjadi makmur. 2. Prasasti Talangtuo Prasasti yang ditemukan pada tahun 606 SM-684M ini ditemukan di sebelah barat Palembang. Isinya tentang Dapun Tahiyang Sri Nijaya Naga yang membuat Taman Sriksetra demi kemakmuran semua makhluk. 3. Prasasti Kota Kapur Prasasti ini bertuliskan tahun 608 SM-686M yang ditemukan di Bangka. Isi ini mengenai permohonan kepada Dewa untuk keselamatan Kerajaan Sri Nijaya beserta rakyatnya. 4. Prasasti Karangbirahi Prasasti yang ditemukan di Jambingi isinya sama dengan Prasasti Kota Kapur tentang permohonan keselamatan. Prasasti Karangbirahi ditemukan pada tahun 608 SM-686M. 5. Prasasti Talangbatu Prasasti ini ditemukan di Palembang, namun tidak ada angka tahunnya. Prasasti Talangbatu berisi tentang kutukan terhadap pelaku kejahatan dan pelanggar perintah raja. 6. Prasasti Palas di Pasemah Prasasti ini juga tidak berangka tahun. Ditemukan di Lampung Selatan yang berisi tentang keberhasilan Sriwijaya menduduki Lampung Selatan. 7. Prasasti Ligor Ditemukan pada tahun 679 SM-775M di Tanah Gentingkra. Menceritakan bahwa Sriwijaya dibawa kekuasaan Dharma Seta. Demikian pembahasan terkait sejarah singkat Kerajaan Sriwijaya.